Nah, perkenalkan nama saya Ria Aprilia, hari ini kita selama 40 menit ke depan kita bakalan membahas tentang bagaimana sih caranya biar teman-teman memahami dunia kampus yang pentingnya berbeda dengan dunia saat teman-teman bersekolah dan bagaimana tips dalam beradaptasi sehingga bisa menjadi excellent university student. Jadi nggak hanya good, tapi juga excellent. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Tadi saya sudah sempat memperkenalkan nama saya. Teman-teman bisa panggil saya Ria. Saya seorang psikolog yang lama terjun di dunia industri, industri manufaktur tepatnya sebagai HR selama 5,5 tahun waktu itu. Dan sekarang saya aktif sebagai trainer, counselor, dan career coach di Upgraded ID atau Engineering Career Center. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya tentang itu. Nah, pagi hari ini kita bakalan membahas sedikit ya apa sih yang menjadi tantangan di dunia industri pada saat ini yang perlu teman-teman siapkan sehingga nantinya ketika teman-teman sudah saatnya lulus dari kampus, nanti akan jauh lebih siap. Oke ya, sebelum mulai saya ucapkan selamat datang dulu nih. Congratulations. Selamat bahwa teman-teman akhirnya sudah lulus dari sekolah dan akhirnya sekarang masuk ke dunia baru, dunia kampus. Yang tentunya luar biasa, penuh dengan perjalanan-perjalanan baru yang akan menjadi teman-teman membuat dirimu menjadi excited. Nah, ketika nanti lulus dari kampus mungkin teman-teman ada yang sudah punya beberapa tujuan ya. Bisa jadi ada yang pengen kuliah lagi nantinya setelah lulus, atau bisa jadi juga teman-teman ada juga yang mau langsung kerja, dan bisa jadi nanti ada yang mau bikin usaha atau membangun bisnis. Apapun itu tujuan teman-teman, maka saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan segala waktu, segala fasilitas yang ada di kampus untuk bisa mencapai tujuan masing-masing tersebut. Oke ya, nah buat teman-teman khususnya ya yang mau membangun bisnis maupun yang mau bekerja, ini ada beberapa tantangan yang saat ini terjadi di dunia industri. Yang pertama, perubahannya sangat cepat, sangat tidak terduga. Seperti yang teman-teman tahu juga ya, di tahun 2019, dunia industri di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik berkembangnya. Tapi tiba-tiba muncul pandemik dan segalanya juga berubah dengan sangat cepat. Dan tidak menurut kemungkinan saat teman-teman nanti lulus, perubahannya akan sejauh semakin cepat lagi. Dan tidak terduga, maka setiapkan dirimu untuk itu. Kemudian juga akan terjadi efisiensi SDM. Kenapa efisiensi SDM? Karena pengembangan teknologi dan otomasi serta digitalisasi semakin didorong. Sekarang aja yang terjadi sudah mulai banyak ya perusahaan yang melakukan efisiensi SDM. Cuma tidak perlu khawatir, teknologi sebaik apapun belum bisa menggantikan kecerdasan manusia. Sekarang kita sedang mengembangkan ya yang namanya artificial intelligence. Saya yakin teman-teman sudah pernah dengar ya istilah artificial intelligence. Nah, sebagus apapun teknologi itu, belum bisa menggantikan judgment dari manusia, kemampuan analisanya manusia yang fleksibel sekali. Nah, untuk itu teman-teman kalau tidak ingin tergantikan oleh mesin, maka setiapkan dirimu dengan kemampuan analisa yang baik. Kemampuan berkoordinasi dengan orang lain secara baik juga. Kolaborasi menjadi hal yang penting sekali untuk dimiliki dan dilakukan. Kemudian, penting untuk memiliki resilien. Resilien itu adalah daya penting, fleksibilitas. Saat teman-teman mengalami kegagalan, jatuh, segeralah bangkit kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan resilien. Bahwa kita tidak mudah jatuh, tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian, frugal innovation. Mampu berinovasi dalam segala keterbatasan. Jadi, tidak lagi kalau kita inovasi nunggu ada dana besar. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Di tandangan dunia industri saat ini, inovasi bahkan perlu dilakukan di dalam kondisi yang mendesak dan berbagai keterbatasan sumber daya. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan dunia industri saat ini, sebenarnya dari Dijian Vokasi sendiri sudah mulai mencari berbagai cara. Salah satunya dengan program Link and Match. Untuk menyiapkan teman-teman sekolah vokasi, agar nantinya bisa siap menghadapi berbagai tantangan di dunia industri. Beberapa di antaranya kurikulumnya sudah diatur bersama dengan kebutuhan dunia industri. Sehingga tidak lagi terlalu berbeda dan membuat teman-teman harus menyesuaikan diri dengan sulit saat bekerja nantinya. Kemudian, nah ini yang beda banget nih dengan dunia sekolah. Siapkan diri teman-teman untuk pengajar yang variatif sekali. Tidak lagi hanya berpaku pada dosen saja, tapi dosennya bisa jadi dari praktisi, dari dunia industri, dari perusahaan. Akan banyak sekali sumber informasi maupun pembicara yang akan teman-teman temui nantinya. Kemudian juga ada program magam. Nah, ini beda ya. Program magam di sekolah vokasi biasanya cukup lama jangka waktunya. Bahkan ada yang sampai sekitar satu tahun untuk magam industri. Ini sekali lagi dimaksudkan untuk menyiapkan teman-teman agar lebih lancar nanti ketika memasuki dunia industri. So, pastikan saat teman-teman magam itu diniatkan betul-betul untuk bekerja. Betul-betul untuk mencari ilmu sebanyak mungkin dari tempat magamnya. Jangan sampai teman-teman hanya magam sebatas formalitas saja, karena sayang sekali kesempatan ini tidak banyak akan ditemui. Kemudian komitmen kuat nih, dengan antara pihak industri, dengan sekolah vokasi untuk bisa menjamin keterserapan. Kemudian program beasiswa dan ikatan dinas. Cari informasi sebanyak mungkin mana saja perusahaan yang buka program beasiswa dan ikatan dinas. Ini bisa membantu nantinya teman-teman begitu lulus sudah langsung terserap nih ke perusahaan yang memberikan beasiswa. Nah, sekali tepuk, langsung dua masalah selesai ya. Enak banget tuh. Kemudian ada bridging program juga, nanti ada teknologi-teknologi yang sudah diterapkan dunia industri yang juga teman-teman akan lihat. Kemudian ada sertifikasi kompetensi. Maka kalau nanti diberlakukan uji kompetensi nih untuk mendapatkan sertifikasi, sekali lagi pandanglah ini sebagai kesempatan yang positif, bukan sebagai beban buat teman-teman ya. Nah, kemudian juga pihak industri biasanya akan memberikan bantuan peralatan, join research. Nah, join research ini jadi penting juga nih. Coba cari informasi dekati berbagai dosen yang kira-kira sedang membuat research saat ini. Tawarkan bantuan, karena ini bisa menjadi kesempatan yang bagus buat teman-teman menggali ilmu dan pengalaman. So, manfaatkan waktu teman-teman selama tiga tahun, atau mungkin ada yang satu tahun ya, ada yang satu, untuk sebanyak-banyaknya menggali informasi, pengalaman, dan pengetahuan. Oke ya, nah kita bakalan bahas. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya perbedaan antara dunia sekolah dengan dunia kampus. Nah, kita bahas ya satu-satu. Kalau dulu waktu sekolah, teman-teman mungkin jam pelajarannya tetap ya, ada yang mungkin masuk jam tujuh, pulang jam tiga, ada yang mungkin masuknya jam tujuh, pulangnya jam empat, dan seterusnya macam-macam. Dan biasanya menetap. Ada yang Senin sampai Jumat, ada yang Senin sampai Sabtu, tergantung sekolah masing-masing. Nah, kalau di dunia perkuliahan, jangan mengharapkan ada jam yang tetap seperti itu. Jadwal bisa jadi sangat dinamis, tergantung mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, jadi nantinya kalau teman-teman sudah mulai bisa memilih mata kuliah sendiri, pastikan teman-teman lihat juga ya jadwalnya. Jangan sampai ada jadwal yang bentruk antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya. Nah, kemudian saat sekolah, metode belajar biasanya lebih banyak di kelas teman-teman. Kalau di perkuliahan, metode belajarnya akan lebih variatif. Bisa jadi ada kasus, ada praktek, teman-teman harus riset langsung ke pasar, dan seterusnya. Kemudian kalau di sekolah dulu ada ex-school, di sini ada yang ikut ex-school waktu itu. Kalau di kuliah juga ada ex-school, ada berbagai bakat minat, program pengembangan minat yang mungkin teman-teman akan jauh lebih variatif dibanding saat sekolah dulu. Ada organisasi juga, kalau dulu di sekolah mungkin organisasinya cuma OSIS gitu ya. Kalau di perkuliahan ada organisasi yang levelnya fakultas, ada organisasi yang levelnya universitas atau kampus. Nah, kemudian juga ada tim riset, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin ada dosen-dosen dari teman-teman yang sering mengadakan riset atau sering melakukan riset. Nah, ambillah bagian di situ, agar pengalamannya semakin banyak. Sehingga ini bisa meng-cover berbagai minat dan bakat dari teman-teman semua. Nah, kemudian ada, kalau sekolah itu biasanya teman sekelasnya itu relatif tetap ya. Minimal selama satu tahun, teman-teman akan belajar di kelas bersama teman-teman yang satu angkatan. Sementara kalau di perkuliahan, bisa jadi nanti teman-teman akan sekelas dengan kakak tingkat ataupun adik tingkat. Dan biasanya kelasnya lebih besar, lebih dinamis, dan lebih individualis katanya. Tapi sebenarnya tidak terlalu individualis. Masalah individualis ini sebenarnya adalah karena setiap tugas dan presensi itu menjadi tanggung jawab pribadi. Oke, nah, kemudian ada perbedaan yang lain lagi nih, antara dunia sekolah dengan dunia perkuliahan. Ini sudah saya bahas tadi ya, kalau di sekolah biasanya presensi itu masih diamati oleh wali kelas. Sementara kalau di perkuliahan, presensi atau kehadiran itu jadi tanggung jawab pribadi. Yang nantinya akan diperhitungkan di akhir semester dan menentukan apakah teman-teman berhak mengikuti ujian atau tidak. Biasanya di beberapa kampus akan ada kebijakan minimal presensi berapa persen yang boleh mengikuti ujian. Nah, jadi teman-teman harus cari info dan pastikan ya, jangan terlalu sering bolos. Apalagi sampai titip absen itu big no. Oke, nah, di sekolah biasanya banyak dibimbing nih dalam belajar. Guru akan mengikuti begitu ya saat teman-teman belajar. Sementara di perkuliahan, apalagi saat distant learning seperti ini, teman-teman akan lebih banyak dituntut untuk belajar secara mandiri. Kalau di sekolah juga biasanya untuk komunikasi dan bertemu dengan para guru biasanya jauh lebih mudah. Di perkuliahan juga mudah sebenarnya. Hanya saja kadang ada beberapa dari kita yang agak ragu ketika menghubungi dosen. Nah, coba itu dihilangkan ya dari sekarang. Dosen juga sama seperti guru yang akan senang kalau dihubungi secara aktif. Maka pastikan teman-teman mulai lebih proaktif, inisiatif untuk menghubungi dosen jika memang ada hal yang penting atau perlu didiskusikan. Biasanya para dosen akan terbuka nih untuk menerima segala diskusi dari teman-teman. Pastikan kasih catatan ya siapa yang menghubungi begitu. Biasanya nih kebanyakan menghubungi langsung main tanya tanpa memperkenalkan diri. Nah, pastikan perkenalan diri dulu, kemudian baru menyampaikan. Karena dosen ini ya seperti yang tadi ya, kelasnya beda-beda banyak sekali sehingga bisa jadi tidak hafal satu per satu. Oke, nah. Nah, sekarang kan kita memasuki distant learning. Di mana kita sebagai modern learner akan dihadapkan pada berbagai banjiran informasi. Tidak memungkiri bahwa pembelajaran jerak jauh seperti ini akan menimbulkan banyak distraksi. Cuman ini memang kondisi yang nantinya bahkan bisa jadi kebiasaan baru nih di masa depan walaupun sudah tidak pandemi lagi. Ya, teman-teman akan mulai tidak terikat pada kelas. Begitu ya, bisa jadi kelasnya bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian pembelajarannya on demand. Dan informasi sekarang tersebar begitu banyak di internet sehingga teman-teman bisa mencari informasi sesuai dengan apa yang teman-teman memang butuhkan. Jadi tidak lagi dicekoi dengan beragam informasi dari satu buku paket saja begitu ya. Tidak seperti saat sekolah dulu. Kemudian akan lebih banyak tugas-tugas atau diskusi yang sifatnya kolaboratif. Nah, siapkan diri juga nih untuk berkolaborasi secara jarak jauh. Sekarang sudah banyak kok toolsnya yang bisa memungkinkan teman-teman diskusi, membuat makalah, bahkan membuat produk begitu ya yang kolaboratif dari jarak jauh. Kemudian empower. Nah, biasanya sekarang ada perubahan yang cepat untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan industri. Teman-teman juga sudah mulai nih. Perubah dengan cepat dan tidak perlu lagi didorong-dorong secara manual oleh dosen maupun pengajar. Nah, sadari hal apa yang biasanya mendistrak kita, sehingga itu bisa kita mulai kurangi saat harus ada pembelajaran perkuliahan. Nah, ada berbagai aplikasi nih yang sering digunakan sebagai virtual classroom. Kalau selama ini mungkin dulu-dulu teman-teman belajarnya di dalam kelas gitu ya. Selama beberapa semester, kita belum tahu nih, sesuai kondisi pandemik saja. Kalau memang kondisinya sudah membaik, bisa jadi kita akan ketemu secara offline. Nah, saat ini kita akan lebih banyak bertemu secara virtual di ruang kelas virtual. Beberapanya ada Moodle. Nah, coba teman-teman nanti cari info ya tentang Moodle. Ini mudah juga kok diakses dan teman-teman bisa akses materinya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kemudian Google Classroom. Nah, ini juga bisa dijajaki termasuk Google Meet ya teman-teman. Mungkin beberapa sudah sering saling ngobrol lewat Google Meet atau Google Hangout. Ada juga Microsoft Teams. Dan yang terakhir, kayak yang sekarang kita lakukan nih, ada yang via Zoom. Biasanya teman-teman akan jauh lebih sering mendapatkan materi yang ada PowerPoint-nya dengan penjelasan dan anotasi. Nah, siapkan diri untuk betul-betul mempelajari dan mendorong diri sendiri untuk belajar lebih banyak. Nah, ini tipsnya nih untuk beradaptasi dengan dunia perkuliahan, dunia baru yang akan teman-teman masuki saat ini dalam kondisi distant learning. Yang pertama, pikiran positif itu jadi penting banget. Kalau kita selalu fokus pada masalah, menyalahkan situasi dan kondisi, akhirnya kita sendiri juga tidak mendapatkan apa-apa. Ini sayang banget. Maka fokuslah pada solusi. Kalau memang pembelajaran online dirasa sulit bagimu, cari tahu sulitnya di bagian mananya. Apakah dalam hal tinyal, ataukah dalam hal device, atau dalam hal pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, setelah ketemu kesulitannya, maka cobalah cari cara untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jangan hanya fokus pada menyalahkan situasi dan kondisi. Teman-teman bisa banget ya, seperti yang saya sampaikan, diskusi. Jadi, cari penyelesaian yang positif, yang memungkinkan untuk dilakukan dalam kondisi saat ini. Kemudian, kenali situasi dan gaya belajar. Nah, ini relate dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau memang masalah pemahamannya itu dalam hal gaya belajarnya yang tidak cocok, berarti kita cari tahu nih, gaya belajarmu itu tipe yang apa. Nanti akan kita kasih tipsnya juga nih, gimana biar bisa belajar dengan baik sesuai dengan gaya belajar yang kamu punya. Nah, terus mau membuka diri dan berkomunikasi dengan orang baru. Akan begitu banyak orang-orang baru di sekitar teman-teman, karena memang dunia ini dunia yang baru dimasuki. Maka komunikasinya terbuka saja, mau belajar dari siapapun itu yang memang teman-teman temui. Tapi tentu tetap disaring dan ditilah sesuai dengan logika kita. Jangan sampai banjiran informasi semua diterima secara mentah. Kemudian berpandangan terbuka. Jangan hanya menutup pikiran bahwa yang namanya belajar itu harus di dalam kelas, harus tatap muka. Nah, itu kan sudah close-minded ya. Bukalah pikiranmu dengan berbagai model dan metode belajar. Karena bisa jadi, berbagai metode belajar itu akan membuat kamu bisa semakin luas wawasannya. Nah, kita bakalan bahas gimana sih caranya mengenali gaya belajar. Nah, saya akan ada sedikit kuis untuk membantu teman-teman mengenali gaya belajar. Silakan siapkan kertas dan bolpen untuk nanti menulis jawaban teman-teman. Hanya akan ada 17 soal dan soalnya nggak sulit. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua jawaban diterima sesuai dengan kondisi masing-masing. Siap ya? Nah, nanti silakan teman-teman cukup menuliskan nomor soal aja. Dari nomor 1 sampai 17. Kemudian tuliskan jawaban A, B, atau C. Jawaban boleh lebih dari satu. Tapi pastikan itu betul-betul sesuai dengan kondisimu. Jangan setiap soal terus jawabannya tiga-tiganya gitu ya. Pastikan dilihat dulu mana yang sesuai dengan kondisimu. Pilih yang paling sesuai dengan kondisimu. Jika memang ada lebih dari satu jawaban yang sama-sama sesuai dengan kondisimu, maka boleh memilih jawaban lebih dari satu. Cukup jelas ya? Oke, kita langsung mulai. Soal yang pertama. Nah, jika teman-teman ketemu orang baru nih, apa yang biasanya pertama kali kamu perhatikan? Apakah A, penampilan dan cara berpakaiannya? Ataukah B, suara atau cara yang berbicara saat mengucapkan kata-kata? Ataukah C, perasaan Anda pada orang tersebut? Yang mana nih? A, B, atau C? Oke, sudah ya? Next. Soal kedua. Beberapa hari setelah Anda bertemu orang baru, apa yang biasanya Anda ingat darinya? Apakah wajah? Kalau wajah, tulis A. Apakah namanya? Tulis B. Apakah C, perasaan Anda saat bersama orang itu, meski Anda lupa nama dan wajahnya? Yang mana nih? Oke, kayak tadi nih, kita barusan ketemu hari ini, teman-teman melihat saya ingat apanya. Apakah ingat namanya atau ingat wajahnya atau ingat perasaannya? Oke, next ya. Soal ketiga. Saat Anda memasuki ruangan yang baru, apa yang paling Anda perhatikan? Apakah A, keadaan ruangannya? Apakah B, suara atau diskusi-diskusi yang berlangsung di ruangan itu? Ataukah C, perasaan nyaman yang dirasakan secara emosional atau secara fisik? Nah, yang mana tuh? A, B, atau C? Next ya. Nomor empat. Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru, cara mana yang paling disuka? Apakah A, guru atau pengajar atau dosen memberikan bahan untuk dibaca dan menunjukkan buku-buku, gambar-gambar, grafik, peta, bagan, atau objek, tapi tanpa ada diskusi, tanpa ada pembicaraan, atau tanpa menulis? Atau yang B, guru menjelaskan segala sesuatunya melalui diskusi dan Anda diberi kesempatan untuk bertanya, tapi tidak memberikan sesuatu pun untuk dilihat, dibaca, tulis, atau bahkan untuk dikerjakan. Atau yang C, guru atau pengajar membiarkan Anda menulis atau menggambar informasi, menyentuh materi, mengetik, atau bahkan membuat sesuatu dengan menggunakan tangan Anda. Yang mana nih? Yang paling disuka saat mempelajari cara yang atau sesuatu yang baru. Oke, soal yang kelima, saat Anda harus mengajar orang lain, nah ini saat harus menjelaskan ya pada orang lain, mana yang akan dilakukan? Apakah A, memberikan sesuatu pada mereka untuk diamati seperti objek, gambar, atau bagan dengan hanya sedikit saja penjelasan, atau bahkan tidak ada diskusi sama sekali? Atau yang B, Anda akan menjelaskannya dengan berbicara, tapi tidak memberikan materi visual apapun? Atau yang C, Anda akan menulis atau menggambarkannya, atau akan menggunakan tangan Anda untuk menjelaskan semuanya? Maksudnya, apakah tangannya akan gerak-gerak, mungkin ya saat menjelaskan. Oke? Yes. Soal yang ke-6. Jenis buku apa yang paling disuka nih? Apakah A, buku yang berisi tentang penjelasan? Atau K, B, buku yang berisi informasi faktual, sejarah, atau dialog-dialog? Atau K, C, buku yang berisi tentang karakter-karakter manusia, perasaan dan emosi, buku psikologi populer, buku tentang emosi dan hubungan antar manusia, atau buku-buku yang akan membantu pengembangan pikiran atau tubuh Anda. Yang mana? Oke, nomor 7. Jenis aktivitas apa yang akan Anda lakukan dalam waktu senggang? Apakah A, membaca buku atau majalah? B, mendengarkan pelajaran lewat kaset, acara radio, atau mendengarkan dan bermain musik? C, menulis, menggambar, mengetik, atau membuat sesuatu dengan memakai tangan Anda? Langsung lanjut ya, nomor 8. Situasi mana yang Anda anggap paling enak untuk membaca dan mempelajari sesuatu? Apakah saat A, bisa belajar dengan diiring musik, suara-suara bising, atau keramaian di sekeliling Anda? Atau K, B, nggak bisa belajar kalau ada musik, kebisingan, ataupun diskusi di sekeliling Anda? Atau K, harus merasa nyaman dulu, santai, dan tetap bisa belajar meski dengan atau tanpa musik, tapi harus menyingkirkan perasaan negatif. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Saat Anda berbicara dengan seseorang, kemanakah arah pandangan mata Anda? Apakah Anda harus melihat tepat pada wajah, yang A nih? Ataukah B, hanya memandang sekilas saja? Kemudian apakah C, Anda memandangnya secara sekilas, untuk melihat ekspresi wajahnya, kemudian menunduk, atau melihat ke arah lain? A, B, atau C? Yes, kita lanjut. Nomor 10. Pernyataan manakah yang paling pas, menggambarkan diri Anda? A, Anda senang mengamati warna, bentuk, desain, dan pola-pola kemanapun Anda pergi, dan memiliki pengamatan yang sangat baik dalam hal warna dan desain. A, B, Anda tidak bisa tinggal diam, dan jika sekeliling Anda begitu sunyi, maka Anda akan bersenandung. Menyanyi, bicara dengan kencang, menghidupkan radio, TV, musik player, agar di ruangan tersebut selalu ada suara. A, C, Anda begitu sensitif pada perasaan seseorang, perasaan Anda sendiri begitu mudah terluka, tidak bisa konsentrasi, bila ada seseorang yang tidak suka dengan Anda, dan Anda merasa harus dicintai, dan diterima dulu sebelum bekerja, atau melakukan sesuatu. A, B, atau C. Lanjut ya, ini nomor 11 yang ini. Pernyataan mana yang paling pas untuk Anda? A, Anda sangat memperhatikan bila ada seseorang yang tidak pantas dalam berpakaian atau menata rambut. B, Anda merasa terganggu bila ada seseorang yang bicara dengan tidak sopan, dan sangat sensitif dengan suara tetesan air dan peralatan yang berjatuhan. C, Anda akan menangis bila sampai pada bagian sedih dari sebuah film atau buku. nomor 12, apa yang paling mengganggu bagi Anda? Tempat yang kacau dan tidak terlalu rapi, tempat yang terlalu sunyi, atau C, tempat yang tidak nyaman secara fisik dan emosi. Saya langsung lanjut saja ya, ke nomor berikutnya, ke nomor 13, apa yang paling mengganggu jika seseorang sedang mengajar Anda? A, mendengarkan saja tanpa satu objek visual pun yang bisa dilihat. B, membaca sesuatu dengan tenang, tanpa penjelasan verbal atau diskusi sama sekali. C, tidak diizinkan menggambar, mencoret, menyentuh, dan lain-lain. Nomor 14, pikirkan kembali saat-saat membahagiakan dalam hidup Anda. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat pengalaman-pengalaman Anda. Setelah mengenangnya, memori apa yang tertinggal di kepala Anda? Apakah A, apa yang Anda lihat seperti deskripsi visual orang, tempat, dan segala sesuatunya? B, apa yang Anda dengar seperti dialog, percakapan, apa yang dikatakan, dan suara-suara di sekeliling Anda? C, sensasi yang Anda rasakan lewat kulit dan tubuh, dan apa yang Anda rasakan secara fisik dan emosi? Lanjut ke soal nomor 15. Ingatlah kembali saat Anda melakukan sebuah perjalanan atau liburan. Untuk sesaat, coba ingat segala sesuatunya sebisa Anda. Setelah itu, coba Anda cek memori apa yang tertinggal di otak Anda. Apakah A, apa yang Anda lihat seperti deskripsi visual orang-orang, tempat, dan segala sesuatunya? atau B, apa yang Anda dengar seperti dialog, dan percakapan-percakapan? Apa yang Anda katakan, dan suara yang ada di sekeliling Anda? C, sensasi yang Anda rasakan lewat kulit dan tubuh, dan apa yang Anda rasakan secara fisik, dan emosi? Lanjut lagi nomor 16. Anggaplah bahwa Anda harus mengisi seluruh waktu Anda di tempat berikut dengan aktivitas yang beda. Di tempat mana yang Anda anggap paling nyaman? Nah, ini cukup panjang ya. Silahkan bisa teman-teman baca sendiri. A, suatu tempat di mana Anda bisa membaca, melihat gambar, karya seni, peta, bagian, dan foto-foto, mengerjakan teka-teki, atau menemukan bagian-bagian gambar yang hilang. Bermain kata-kata seperti scribble, mengerjakan dekorasi interior, atau memilih-milih pakaian. B, suatu tempat di mana Anda bisa mendengarkan cerita melalui tape, musik, radio, atau berita dan talk show di televisi, bermain instrumen atau menyanyi, bermain kata dengan suara keras, debat, membaca dengan suara keras, atau menirukan petikan drama atau film, membaca puisi dan novel dengan suara keras. C, suatu tempat di mana Anda bisa menggambar, mengecat, membuat patung, atau membuat kerajinan tangan, menulis atau mengetik sesuatu, mengerjakan sesuatu yang melibatkan tangan, atau membuat maket, atau model. Yang mana? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, nomor 17. Jika Anda diharuskan untuk mengingat kata baru, dengan cara apa yang Anda anggap paling mudah? A, melihat, B, mendengar, C, menulis. Yang mana nih? Sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan dihitung total, berapa banyak jawaban A, berapa banyak jawaban B, dan berapa banyak jawaban C yang kamu isikan? Tadi dari 17 pertanyaan. Sudah? Kalau sudah, kita lihat ya. Kalau teman-teman paling banyak menjawab A, maka teman-teman termasuk dalam tipe visual. Terus gimana kalau ada skor yang sama? Ya, kalau ada skor yang sama berarti kombinasi. Misalnya, A sama B sama, berarti kombinasi antara visual dan auditory. Oke, tipe visual gimana sih? Tipe visual biasanya lebih mudah mengingat dengan cara melihat. Jadi, kalau belajar itu harus ada visualnya, harus ada tulisan atau gambar atau bagan yang bisa dilihat di depan mata. Kayak sekarang nih, kalau tipe visual, kalau saya nggak pakai powerpoint, biasanya dia akan sulit nih, untuk mengingat informasi yang verbal. Dia perlu ada tulisan di layarnya. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi, kalau tadi saya berbagai 17 pertanyaan itu, saya bacakan, tipe visual biasanya lebih senang baca sendiri aja deh. Mana nih tulisannya saya baca sendiri. Terus, biasanya pola pikirnya sistematis, rapi dan teratur. Biasanya tidak terlalu terganggu oleh keributan. Yang penting ada visual yang bisa dilihat di depan matanya. tipsnya apa? Kalau teman-teman itu ternyata masuk yang gaya belajarnya tipe visual, teman-teman nanti bisa kumpulkan berbagai makalah, buku, kemudian powerpoint, materi, dan seterusnya ya, yang bentuknya bisa dibaca dan diindra oleh mata, untuk dipelajari. Jadi, misalnya nih, video ini nih, nanti bisa teman-teman screenshot, gitu ya, biasanya kan visual butuhnya dilihat aja, nggak terlalu butuh, harus ada penjelasan secara verbal. Kemudian nanti bisa ditandai nih, bagian-bagian yang penting dengan warna-warna. Terus gimana mbak, kalau modelnya pembelajaran online seperti ini, saya sulit nih menandai warna-warna. Teman-teman bisa nyatet ya, di bukunya masing-masing, atau sekarang juga ada nih, yang namanya annotate, di mana kita bisa banget, untuk menandai. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dianotate sendiri, di materi teman-teman sendiri. Oke. Yes. Kita lanjut. Kalau kebanyakan menjawab B, maka teman-teman termasuk dalam tipe auditory. Tipe auditory itu kayak apa? Orang yang lebih mudah mengingat dengan cara mendengar. Nah, kalau tadi pas pertanyaan-pertanyaan itu saya bacakan, auditory biasanya lebih senang. Karena lebih mudah bagi dia menerima informasi. Nah, tapi tadi kan sepanjang kita video, kadang-kadang ada suara-suara burung, suara ini ya di sekitar saya ya. Tipe auditory akan mudah terganggu oleh keributan atau suara di sekitar saat belajar. Dia kalau belajar lebih suka bicara, diskusi, atau menjelaskan sesuatu. Nah, auditory ini biasanya untuk mengingat informasi, karena dia lebih mudah mengingat informasi secara verbal yang bisa didengar. Biasanya saat menghafalkan atau membaca materi, dia akan membaca dengan keras. Nah, biasanya juga suka dengan musik atau sesuatu yang bernada. Tipsnya, teman-teman bisa rekam penjelasan di bagian-bagian yang penting. Atau kalau video ini, bisa juga teman-teman cukup mendengarkan auditorinya saja. Bisa juga nanti belajarnya di situasi yang tenang, sambil membaca dan menggumamkan. Kalau misalnya teman-teman ternyata ngekos, atau di rumah itu cukup rame, satu kamar mungkin tidak sendiri, coba cari tempat yang sepi saat belajar. Sampaikan ke keluarga atau teman-teman satu kos, bahwa ini sekarang sedang jam jadwal perkuliahan, sehingga tidak banyak distraksi yang mengganggu. Karena ini penting nih, buat teman-teman yang tipenya auditory. Kalau ternyata ruangannya atau situasinya rame, biasanya memang sulit untuk memahami materi. Nah, terus kalau kebanyakan jawabannya C, berarti teman-teman masuk dalam tipe gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu yang seperti apa? Biasanya berorientasi pada fisik dan banyak gerakan. Seperti ini ya, sering bergerak-bergerak begini, bisa jadi menandakan tipe kinestetik. Kecepatan bicaranya biasanya cenderung lambat, kalau kinestetik yang murni. Kemudian lebih suka belajar dengan praktek, biasanya nggak betah duduk diem dalam waktu yang lama, dan banyak menggunakan syarat tubuh saat menjelaskan sesuatu. Nah, tipsnya kalau teman-teman termasuk dalam tipe kinestetik, menggerakkan tubuh akan membuat teman-teman mudah mengingat sesuatu. So, biasakan membuat catetan atau mind map saat pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran online seperti ini, biasakan masih punya buku catetan yang bisa teman-teman tuliskan, notes-notes yang penting. Dengan menulis, biasanya tipu kinestetik lebih mudah mengingat sesuatu, dibanding hanya membaca dan mendengarkan saja. Kemudian pelajari video tutorial yang ada prakteknya. Bayangkan dalam situasi yang praktek nyata, misalnya teman-teman belajar tentang manajemen pemasaran. Nah, bayangkan produk nyatanya, sehingga teman-teman bisa membayangkan bagaimana prakteknya nanti di lapangan saat dilakukan. Kalau perlu, bikin juga nih praktek kecil-kecilan versi kita sendiri. Untuk memudahkan, mengingat, dan mempelajari sesuatu. Nah, dari berbagai gaya belajar itu, ada beberapa strategi belajar yang perlu teman-teman biasakan saat memasuki dunia perkuliahan atau dunia kampus. Satu, atur pemikiran atau mindset bahwa belajar itu menyenangkan. Nah, yang kedua, menata lingkungan. Itu tadi ya, bisa dikomunikasikan ke teman kos, teman asrama, maupun keluarga di rumah, untuk jam berapa yang perlu sepi, kemudian lingkungannya harus kayak apa, penataan ruang belajarnya seperti apa, kalau memang butuh ruang belajar khusus itu bentuknya seperti apa, silakan itu yang perlu teman-teman biasakan, diatur sesuai dengan apa yang memungkinkan buat kita. Tapi jangan memaksakan ya, sekali lagi nih, lihat kondisi. Seperti yang saya sampaikan di awal, butuh orang-orang yang frugal innovation, bisa berinovasi dalam segala keterbatasan yang ada. Tidak fokus pada masalah, tapi pada solusi yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, menata emosi diri. Nah, ini di umur-umur teman-teman sekarang nih, emosi kan lagi gampang naik turunnya tuh. Coba diatur emosinya, dibikin mood positif saat belajar, sehingga bisa lebih mudah masuk materinya. Yang keempat, bergaul dengan teman yang memotivasi, bukan dengan teman yang justru, ngapain sih dikerjain gitu ya, tapi dengan teman yang memang semangat, dan antusias dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang kelima, pilih waktu belajar yang sesuai dengan jam biologis kita. Nah, di era belajar online seperti ini, biasanya jam biologis kita mulai terdistract. Atur kembali jam biologisnya. Biasakan bangun pagi, biasakan langsung mandi, sarapan, yang teratur. Sehingga nanti jam biologis kita akan menyesuaikan, dan akan menemukan nih, jam berapa kita sedang fresh-freshnya untuk belajar. Karena saat distant learning, biasanya kita jadi punya waktu untuk mengatur sendiri jam belajar kita. Oke ya, jadi silahkan dipilih. Kalau lebih senang belajar pagi, ya berarti setiap pagi dikondisikan pikirannya. Kalau lebih senang belajar agak siang, ya dikondisikan juga pikirannya. Jangan sampai terlalu lelah, di malam hari terlalu banyak begadang, sehingga tidak lagi fresh untuk menerima informasi. Oke, nah. Tadi ya, pikiran terbuka. Milikilah growth mindset dalam dunia perkuliahan. Yakinilah bahwa teman-teman punya kapasitas otak yang mampu untuk belajar apapun itu. Jangan sampai punya pikiran yang, aku harus bagus. Kalau nggak bagus, berarti aku nggak mampu. Ya, itu yang sudah close-minded atau fixed mindset. Tidak terbuka berarti pikirannya. Kemudian, nantinya selama perkuliahan, bisa jadi teman-teman akan mengalami beberapa tantangan dan rintangan. So, siapkan dengan itu, dan yakinlah bisa bertahan untuk melalui rintangan apapun. Gagal bisa jadi terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapi kegagalan tersebut. Kemudian, selalu siap dengan tantangan-tantangan baru, dan yakinlah, kalaupun gagal, artinya ada sesuatu yang dipelajari di situ. Berusaha keras pada sesuatu apapun yang menjadi tanggung jawab teman-teman nantinya. Dan kalau ada orang di selingmu, temanmu yang sukses, yang bagus nilainya, jangan menjadikan itu sebagai ancaman. Tetapi, jadikan itu sebagai pembelajaran. Dekati. Cari tahu, kok bisa dia menguasai materi itu? Kok bisa dia bagus nilainya? Apa yang bisa saya pelajari dari situ? Dan kemudian, yakinlah bahwa usaha dan sikap yang kita lakukan, yang kita tunjukkan, akan menentukan hasil yang akan kita dapat. Bukan hanya sekedar kemampuan yang dimiliki. Jadi, jangan sampai teman-teman punya pikiran, oh dia bagus karena memang sudah bakat dari lahir. No. Setiap orang punya bakat yang masing-masing, yang nantinya akan berkembang seiring dengan usaha yang ditunjukkannya untuk mengembangkan bakat tersebut. Nah, eksplorasi diri. Gunakan berbagai waktu luang yang teman-teman punya saat ini untuk banyak-banyak memperluas lawasan di berbagai bidang. Jangan hanya fokus pada pembelajarannya saja, tetapi cari informasi sebanyak mungkin tentang hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian, ikuti berbagai kegiatan yang positif, yang memang memungkinkan untuk diikuti secara online. Baik itu mungkin organisasi, bisa jadi ya teman-teman akan tetap ikut di organisasi, walaupun nanti meeting-meetingnya akan banyak dilakukan secara online. Berbagai proyek kegiatannya bisa jadi dilakukan secara online. Tapi, manfaatkan waktu untuk berbagai kegiatan yang memang positif untuk mengisi waktu luang. Kemudian, luas tergaulan. Jangan hanya fokus pada teman-teman yang dulu dikenal saat SMA atau saat sekolah, tapi buka juga komunikasi, buka juga kenalan dengan orang-orang baru. Teman-teman baru maupun kakak kelas yang baru. Oke, kira-kira itu hal yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa beradaptasi dengan dunia perkuliahan hingga nantinya bisa siap menghadapi berbagai tantangan dunia industri yang akan terjadi saat teman-teman lulus nantinya. Akhir kata, ada quote nih dari om Charles Darwin. It's not the strongest of the species that survive. Jadi, bukan yang terkuat nih yang bakal survive. Bukan juga yang paling cerdas yang bakal survive. Tapi, yang paling responsif terhadap perubahan dia yang akan survive. So, jangan hanya terpaku pada nilai akademis, tapi juga bagaimana kita bisa merespon berbagai situasi dan perubahan yang terjadi agar kita bisa menunjukkan diri sebaik mungkin. Saya Ria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati dunia perkuliahan. Semoga dilancarkan sampai lulus dan mendapatkan pekerjaan impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.